Pemirsa delapan siswa mengalami luka-luka akibat tertimpa atap sekolah yang ampruk di SMP Negeri 1 Cibaber, Lebak, Banten. Korban mengalami luka di bagian kepala dan badan. Atap sekolah SMP Negeri 1 Cibaber, Kabupaten Lebak, Banten, roboh akibat lapuk termakan usia. Atap sekolah juga tidak kuat menahan derasnya hujan. Akibatnya siswa yang tengah belajar di kelas terkena imbas. Akibatnya siswa yang tengah belajar di kelas terkena robohan atap sekolah. Delapan siswa langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Korban mengalami luka ringan di bagian kepala. Sudah mengadakan evakuasi di lapangan. Dan untuk korban ada delapan siswa sudah dievakuasi ke rumah sakit atau ke puskesmas Cibaber. SMP Negeri 1 Cibaber dibangun pada tahun 2007 dan kini kondisinya sudah tidak layak. Sekolah tersebut rencananya akan segera direnovasi, namun sudah ambruk terlebih dahulu. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan. Pasca ambruknya atap sekolah SMP Negeri 1 Cibaber, Lebak, Banten, lokasi kini dipasangi garis polisi. Sementara para siswa yang tertimpa atap bangunan masih mengalami terahubah. Garis polisi dipasang di seluruh area ruangan yang atapnya ambruk di SMP Negeri 1 Cibaber, Lebak, Banten. Saat ini aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring. Sementara delapan siswa yang terluka akibat tertimpa reruntuhan atap masih mengalami trauma dan menjalani perawatan karena mengalami luka-luka. Para korban mengaku masih trauma akibat peristiwa yang terjadi saat pelajaran musik tradisional tengah berlangsung. Itu emang ruangan apa sih ini? Ruangan apa tadi itu di sekolah itu ruangan khusus apa? Seni, tapinya udah ada pol berok gitu ya. Udah ada pol berok terus ketambah hujan. Kondisinya sekarang kayak gimana apa yang dirasa itu nih? Itu ketimpa apa itu? Ketimpa kenteng. Ketimpa kenteng. Pemirsa seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat menjadi korban peluru nyasar. Pihak kepolisian masih menyelidiki asal-muasal peluru nyasar tersebut. Peluru nyasar gegerkan warga Gampung Babakan, Cianjur, Desa Jambelas, Kecamatan Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Peluru nyasar tersebut melukai seorang bocah yang masih berusia 10 tahun. Saat kejadian, korban bersama sang ayah tengah bermain handphone di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan mengenai pagar dan melukai korban. Saat ini kondisi korban dalam pemulihan setelah dilakukan tindakan pengangkatan proyektil peluru. Sampai ke si bapak ini, si anaknya ambil jangkok. Tiba-tiba ada suara. Kena pagar, Pak. Iya, ada pagar. Berarti bapak dengar ada suara? Saya dengar pecah saya kan di sini, dengar pisahan saya. Sampai kaget lah, saya kaget. Semuanya kaget di sini. Anak sampai langsung nangis. Lagi-lagi bapaknya baik saya, anaknya. Ini ya pas lihat ada darah, langsung dibawa ke klinik. Aparat Polsek Cililin dan tim Inavis Polres Cimahi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait asal mula peluru misterius tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, Ainews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa hari ini, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Huisma Atlet Kemayoran kembali menerima tiga pasien. Pengelola RSDC telah menyiapkan dan bersiaga mengantisipasi potensi lonjakan COVID-19 pada libur Natal dan Tahun Baru. Hingga pagi ini, RSDC Huisma Atlet merawat 196 pasien dari kapasitas total hampir 8.000 tempat tidur atau sebanyak 2,84 persen. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 79 pasien dengan gejala dan 116 tanpa gejala. Bila dibandingkan dengan bulan lalu, memang terlihat adanya penurunan. Meski demikian, pengelola RSDC Huisma Atlet tidak mau kecolongan dan tengah mempersiapkan antisipasi lonjakan kasus pada libur Natal dan Tahun Baru. Lalu, apakah ada lonjakan kasus COVID-19 atau pasien di RSDC Huisma Atlet? Ada rekan kami, Camar Haenda, di sana. Selamat pagi menjelang siang. Camar, apakah ada lonjakan pagi ini untuk pasien di sana? Dan apa antisipasi dari pengelola RSDC untuk mengantisipasi lonjakan di Natal dan Tahun Baru nanti? Selamat pagi menjelang via siang, Fandi dan juga Pemirsa. Di mana okupansi keterisian dari RSDC Huisma Atlet Kemayoran ini terus mengalami penurunan. Di mana hari ini, pada pagi hari tadi, informasi terakhir yang kami dapat, terdapat penambahan sebanyak 3 pasien. Dan tentunya untuk mengetahui hal lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, sudah bersama dengan kami, Kolonel Kesehatan Dr. Mintoro Sumego, selaku Koordinator Kumas RSDC Huisma Atlet Kemayoran. Ya, selamat pagi menjelang siang, dokter. Selamat pagi. Ya, bisa dijelaskan untuk penambahan dan juga penurunan dari jumlah pasien RSDC Huisma Atlet saat ini, itu bagaimana dokter? Pada hari ini, keterisian di Huisma Atlet 196 pasien, atau angkanya sama dengan bornya itu adalah bad occupation rate-nya itu 2,48 persen. Hari ini pasien masuk ke 8, sedangkan yang sembuh itu dinyatakan 5, jadi bertambah 3. Cuma untuk minggu-minggu ini jumlahnya cukup banyak, jadi rata-rata kita menerima pasien dari repatriasi. Jadi penghuni Wisma Atlet ini 8 persen adalah dari penduduk DKI, 2 persen adalah luar DKI, dan 90 persennya adalah repatriasi yang dinyatakan pemeriksaan PCR-nya positif. Tapi rata-rata mereka dirawat 7 sampai 10 hari. Terkait dengan Natal, menjelang Natal dan juga Tahun Baru, nantinya akan diprediksi adanya lonjakan. Apa yang dipersiapkan oleh pihak dari RSDC sendiri, dokter? Kami selalu mempersiapkan dari awal, jadi kita persiapkan personil dan peralatan medis. Untuk personil, kita masih stand-bykan di 1.700 personil. Sementara ini mereka dikiatkan untuk kegiatan vaksinasi di beberapa daerah, termasuk daerah Banten dan Serang. Lalu untuk ketersediaan alat-alat, kita stand-bykan oksigen, kita sudah menggunakan oksigen sentral dan portable oksigen. Dan lalu obat-obatan kita siapkan untuk sampai 5 bulan ke depan, kita masih siap untuk menangani jika ada lonjakan pasien. Baik, terima kasih dokter. Semoga atas waktunya. Nah, pemirsa itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan koordinator RUMAS dari RSDC Wisma Artit. Dan memang nantinya pihak dari RSDC Wisma Artit juga akan menyiagakan di Rumah Sakit Wisma Artit di Pademangan dan juga Pasar Rumput untuk mengatasi overkapasitas. Tentunya ini perlu ada dukungan dari masyarakat untuk terus memperhatikan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan COVID-19 dan juga penularan COVID-19 di kemudian hari. Demikian, Fandi, kembali ke Anda di studio. Terima kasih, Cama Arhainda, untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa puluhan pelajar sekolah dasar di Majaleng, Kajau Barat, menjalani swab antigen jelang pembelajaran tata muka secara menyeluruh. Jika seluruhnya hasilnya negatif, siswa bisa kembali bersekolah. 85 pelajar dan tenaga pengajar SD Negeri Satu Bonang menjalani swab antigen yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Penyingkiran menjelang pelaksanaan PTN menyeluruh. Pemeriksaan kesehatan untuk mengantisipasi adanya siswa atau tenaga pengajar yang telah terpapar virus COVID-19 sebelum PTN digelar. Siswa pun sangat antusias menjalani swab antigen. Tidak sedikit dari mereka menertawakan temannya yang ketakutan saat akan dites. Dari hasil swab antigen tidak ditemukan hasil positif, sehingga pihak sekolah akan segera melaksanakan PTN. Dari Macelengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, AI News, melaporkan. Pemirsa bersiap hadapi persaingan di era digital. Kementerian Agama menggelar pembekalan literasi cakap digital bagi guru madrasah. Kegiatan ini digelar secara online dan tatap muka dengan diikuti 6.000 guru. Kegiatan cakap digital untuk guru madrasah ini digelar dengan menggandeng Direktorat Pemberdayaan Informatika Pominfo yang mengenalkan bagaimana perkembangan digital di Indonesia. Kegiatan ini diikuti 6.000 beserta secara online dan 100 guru madrasah secara tatap muka. Kegiatan digelar untuk membekali para guru madrasah pentingnya kecakapan, budaya, etika, dan keamanan digital. Program madrasah semakin cakap digital, kerjasama kepentingan agama, dan Pominfo sangat penting bagi kita semua. Dan tentu sekarang ini guru-guru kita juga berhadapan dengan siswa-siswi yang merasa mereka adalah generasi milenial dan mereka sebagai generasi milenial sangat friendly dengan gadget dan sebagainya. Program cakap digital untuk guru madrasah akan terus disosialisasikan ke berbagai daerah serta mendapat dukungan dari Presiden. Ya, kami akan terus mensupport untuk Kementerian Agama, khususnya Direktor Jenderal Pendidikan Islam dalam memberdayakan para guru dengan memberikan berbagai program agar kerjasama ini benar-benar mengenal kepada para murid. Dengan guru madrasah yang cakap digital, diharapkan akan hadir generasi pelajar yang juga cakap dan bijak digital di tengah persaingan dunia digital yang makin canggih. Dari Jakarta, Daneswara, Anugrah Surya, AI News, melaporkan. Pemirsa penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah karena COVID-19 belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kegebalan dengan vaksin, agar aktivitas kembali normal dan ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Pemirsa usaha jadi kami kembali dengan informasi Valencia terbebas dari tuntutan jaksa penuntut umum. AI News Yang kembali sasaat lagi. Terima kasih.